Selamat pagi semua, hari ini kita kedatangan teman baru, ayo silahkan masuk dan perkenalkan diri kamu. Ya Allah, semoga di sekolah Randy kali ini, Randy dapat teman-teman baik, amin. Halo, halo semua, namaku Randy, semoga kita dapat berteman baik. Guys, dikirain cowokan, ternyata cocuk. Cocuk apa tuh? Cowok cupuk. Sudah, sudah, jangan risik. Silahkan Randy duduk di sana ya. Nilai ulangan harian tertinggi kali ini diraih oleh... Hmm, pasti nasa kan Bu? Iya lah, secara kan, nasa paling pinter di kelas kita. Randy, dengan skor 100. Harusnya gue yang dapat nasa pining di kelas. Dasar Randy Selen. Boi, cupuk. Sombong banget loh, dipanggil gak nyaut. Lo mau ini? Ups, sorry. Bekalnya... Boleh ditutup ke bawah. Ini akibatnya kalau lo berani ngerti posisi gue di kelas tren. Lo gak apa-apa. Pasti, ini bukan kali pertamanya dia diperlakukan kayak gini. Pagi, bro. Kalo dipanggil orang tuh nyaut, bodoh. Bersyumar ya selalu ngomong sama dia. Kenapa tuh? Dia kan gagap. Udah gagap, cupuk lagi. Paket lengkap ya, guys. Wah, nas. Kayaknya si cupuk ngecaper lagi nih ke guru. Karena gue mengakui bahwa lo anak yang rajin. Silahkan kerjain ulang tugas lo. Kalo lo bener-bener rajin. Ya Allah, Randy salah apa? Kenapa Nasa sekarang malah ganggu Randy? Butuh bantuan? Nasa sama temen-temennya sama suka gitu. Dia bahkan sampai dikasih biar prema sekolah sama yang lain. Gue cuma mau bilang. Kau sabirin aja. Mereka emang suka ganggu orang lain. Tapi biasanya sih cuma sebentaran kok. Gue paham kok jadi lo? Mau berteman? Emangnya Tito mau berteman sama orang kayak Randy? Nggak ada alasan untuk berteman sama orang baik ayo lo, Ren. Udah ya. Mulai hari ini kita temenan. Sampai jumpa. Nasa sama anda gagap itu. Udah deh. Terserah papa. Nasa mohon dengerin omelan papa yang selalu menutup Nasa untuk jadi yang terbaik Dasar yang disialan Gara-gara dia, gue jadi dimanin papa Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Sudah siap untuk ujian hari pertama? Baik, silakan kerjakan ujian dengan teliti dan benar Lihat aja loh Ren, kali ini lo gak bakal bisa ngerut posisi gue lagi Gue ada ide Rendy, kenapa setiap hari kamu sering pergi ke toilet? Rendy Rendy Halah, paling dia ke toilet mau nyontek bu Bener bu kata Shopee, kayaknya Rendy ke kamar mandi mau nyontek tuh Bu, Rendy gak gigih Dia bohong bu Ibu lihat saya nemu apa di sini Ibu, ini jawaban bocoran soal Enggak bu Temu ibu nanti ketika pulang sekolah di ruang BK Ya Allah, kenapa ada yang tega fitnah Rendy? Nas Gue mau gak mau suruh sama lo Emang aja di sini Ya tuh, bener Gue penuhnya sama Nasa, bukan lo berempat Jujur sama gue Lo kan, yang udah taruh kertas jawaban itu dibawah kolom meja Rendy Gak usah fitnah deh lo Karena lo gak usah bong deh Gue lihat kok, setiap hari dia pergi ke toilet Lo dim-dim taruh kertas jawaban itu dibawah meja Rendy Iya, gue yang taruh Emangnya kenapa? Lagi juga, pas itu dicupu nyontek kan pas pergi ke toilet Lagian, siapa yang gak curiga sama dia? Orang setiap hari malah izin ke toilet Kejam lo, Nas Jahat banget sih lo sama dia Dia tuh sering pergi ke toilet Karena dia punya trauma di setiap ujian sekolah Gue dengerin itu pake kuping gue sendiri Dari mulut ibunya saat Rendy dipanggil kurang bega waktu itu Halo, pas itu coba bohong Rendy gak bohong, Nas Rendy punya trauma di sekolah selamanya Dia pernah dibuli saat ujian, Nas Teman sekelas selalu maksa minta jawaban ke dia Dan lo tau Kalo dia gak ngasih, dia diapain? Setiap pulang sekolah Dia pasti selalu disiram sama temen-temennya Dan karena hal itu Rendy selalu mual setiap ujian sekolah Makanya waktu pas lagi ujian Rendy selalu pergi ke toilet Dia trauma, Nas Dan lo tau, Nas Ini bukan pertama kalinya Rendy pindah sekolah Rendy udah sering pindah sekolah Dan itu disebabkan Karena temen-temen di sekolahnya yang sering ngebuli dia Jadi selama ini dia keburan bully? Iya Dan lo sama temen-temen lo Malah ikut ngebuli dia Gue harap setelah gue jelasin ini ke lo Lo bakal introspeksi diri Dan gak akan ganggu dia lagi Jadi selama ini gue salah Gue udah buat mental orang hancur Podoh banget sih, Lonas Anak-anak, silahkan lihat hasil ujian kalian seminggu yang lalu Rendy Selamat ya Lo keren bisa dapat nilai tertinggi di kelas ini? Makasih Makasih Nak Nasa Nak Nasa juga Hebat kok Kok Nasa malah rangkulan sama si Cupu itu sih? Gak tau tuh Kok mereka malah rangkulan sih? Berani banget tuh anak Cupu Ngerebut Nasa dari kita Awas aja lo, Ren Tapi seenggaknya Nasa udah ningkatin nilai Nasa, Pak Iya, Pak Nasa usahakan Setelah aja kayak gini Padahal gue udah Susah sebiasanya gue Tapi tetap aja dibilang bodoh sama Papa Padahal Papa aja gak pernah ngeluangin waktu buat gue Ah, sialan Lo, kenapa Nas? Biasalah, bokap Papa lo marah kenapa? Padahal kan nilai lo kali ini gak turun tuh Bokap marah gara-gara gue gak bisa dapet posisi pertama di kelas Patahnya dia lah malu punya anak kayak gue Yang bener aja lo, Nas Oh, gila aja bokap lo Gak ada bersyukurnya sama sekali punya anak sepintar lo Tapi, kalian ngerasa gak sih? Kan selama ini Nasa selalu dapet posisi pertama di kelas Tapi, semenjak anak Cupu itu masuk sekolah kita Posisi Nasa jadi direnggutkan Nah, bener tuh kata Yasinta Simpulannya Semenjak anak Cupu itu dateng Posisi Nasa direbut dan itu bikin Nasa dan bokapa berantem Nah, berarti masalah lo itu dimulai dari anak Cupu itu Dan, kenapa sekarang lo malah keliatannya deket sama dia? Gue gak deket sama dia, cuma ngerasa bersalah aja Ngerasa bersalah gimana sih, Nas? Karena lo udah ngebeli dia Iya Yailah, Nas Gak usah ngerasa bersalah sama dia Lagian, dia juga gak seharusnya ada di sini Yaudah, intinya sekarang gue harus apa Gue capek dibilang baru sama bokap gue Caranya Ren, gue kebawa dulu yang tarin buku Pagi, Cupu Pagi juga, Nas Lagi ngerangkum Boleh gue lihat? Ups, sorry Tetetannya gak sengaja jatuh ke dalam ember S-s-s-sak-sakit Aduh, sorry Tadi ngeliat jalan Aduh Maaf Gue sengaja Ya Allah Kenapa sekarang Nasa jahat sama Randy? Padahal baru kemarin Nasa baik sama Randy Ren, yaudah lo sabar aja Temen gak cuma dia doang Kan gue juga temen lo M-makasih, Tok Randy Ini, ada surat dari Nasa M-makasih Randy, gue minta maaf ya Sebenernya gue terpaksa ngeliat itu Karena disuruh temen-temen gue Ada sesuatu yang pengen gue omongin sebelumnya Temui gue ya di belakang kelas depan Itu pasti cuma tipe Nasa doang, Ren Enggak Randy yakin Nah, Nasa Pasti Tulus Sesama Randy Randy tunggu Nasa pasti cuma boongin lo Ren N-Nasa N-Nasa N-T-Tolong R-R-R-Randy Ha-ha-ha Mau aja lo gue kibulin anak cupu Jadi N-Nasa Bo-bohongin R-R-Randy Udah deh, mending lo gak usah balik ngomong Berciat lagu Nyari apa lo? Nyari kacamata lo? Lu mau kacamata lo? Cari aja sendiri Kita punya dua pilihan buat lo Mau pindah sekolah Atau lo tetap sekolah disini Tapi terus kita sisa kayak gini Kalo orang nanya Dijawab gagap Udah deh, Nas Mending kita pergi aja Gak guna juga ngomong sama orang gagap kayak dia Dijawab gagap Hahahaha Mati lo! Mati lo! Ya Allah R-Randy Gak mau pindah sekolah High school Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Randy, jangan libatin orang lain Mereka gak punya masalah sama kalian Lo udah mulai berani ya? Kasar banget lo jadi cewek Gede sekolahin apa? Udah deh, mingguan kalian kurang guruk Dipangirin sama Budian Bocah cupu itu kemana? Bu, kok Randy gak masuk sekolah sih? Randy kenapa bu? Sebenernya Randy sakit Mentalnya terganggu Jadi selama dia tidak masuk sekolah Sebab dirinya harus konsultasi khusus kepsiater Sebelum pergi konsultasi Randy buat video ini untuk kalian semua Hai semua Randy disini ingin berbagi pengalaman Dan mengucapkan terima kasih pada kalian Sebenernya ini bukan yang pertama kali Bagi Randy untuk pindah sekolah Ini yang kelima belas kalinya Randy pindah Dikarenakan Randy sering dibully Randy dibully karena kekurangan yang Randy punya Iya benar Randy gagap Mata Randy rabun Dan penampilan Randy yang culun Setiap hari Makanan Randy adalah cacian Kejahilan Dan pukulan dari teman-teman Bahkan kalau boleh jujur Randy capek Dan rasanya Randy pindah sekolah juga percuma Soalnya Setiap Randy masuk sekolah baru Pasti langsung pada menghina dan mengganggu Randy Hati Randy sakit Sakit banget Randy gak kuat Fisik Randy juga Tapi daripada fisik Batin Randy lebih tersiksa Randy gak kuat lagi Randy juga manusia Randy ingin diperlakukan kayak manusia Bukan dibully kayak gini Tetapi Tuhan maha baik Tuhan mempertemukan Randy Dengan kalian yang bisa menerima Randy Meski ada beberapa Dada juga Dari kalian Yang masih menghina dan mengganggu Randy Tetapi Randy senang Karena setelah sekian lama Ada juga orang yang menerima Randy sebagai teman Seperti Tito Dan untuk Nasa Nasa adalah teman Randy yang paling baik Randy sangat senang bisa berteman dengan orang sepintar Nasa Walau cuma satu hari Tapi Nasa adalah salah satunya Orang yang mau meminta maaf ke Randy Randy senang Sangat senang Randy minta maaf Karena kehadiran Randy selama ini Cuma buat kebahagiaan kalian terganggu Tapi Randy janji Kalau yang kalian mau Emang Randy pergi Randy akan pergi Dan Randy cuma mau bilang satu hal Jangan pernah membuli atau menghina orang Yang walau itu hanya tanda gurau Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan Maka dari itu Tolong ya lebih kekurangan yang orang lain punya Sebab mental orang itu berbeda Jangan sampai karena rasa egois kita Yang ingin membuli itu sampai membuat orang lain menderita Jangan bangga jika kalian menghina atau membuli orang lain Karena sesungguhnya perbuatan paling jahat ialah ketika kalian bahagia diatas penderitaan orang lain Satu lagi Randy mau bilang Kalau Randy sayang banget sama kalian Makasih ya Sudah mau jadi teman terbaiknya Randy Udah ya Randy pamit mau konsultasi ke dokter dulu Randy gue minta maaf Harusnya gue gak egois Harusnya gue gak pernah akuin lo kayak gitu Randy maafin gue Karena selama ini gue udah ngebeli lo Gue udah bohongin lo Dan yang paling parah Maafin gue karena gue udah bangga Nanti persamaan kita yang tulus Randy gak apa-apa kok Nasa gak salah Nasa baik sama Randy Malah Randy senang Kalau punya teman kayak Nasa Lo masih mau teman sama gue Terima kasih banyak keren Jari telunjuk di angkatan Arahkan membeju ke langit Teman bukan hanya sekedar status Tapi tentang seberapa tulus sang kalbu menjalaninya Mungkin kebersamaan dalam pertemanan hanya sebatas kenangan Tapi sesungguhnya Jika sang kalbu begitu tulus saat merangkainya Maka kenangan itu akan tetap abadi di dalam hati Perpisahan pasti akan selalu ada di setiap pertemanan Namun tatkala kalbu menyatakan ingin bersama Bahkan jika perpisahan ada di depan mata Maka kebersamaan yang sudah terlukis selama ini Tidak akan pernah hilang Bagaikan melukis di atas kanvas putih Jika kau adalah kanvas putihnya Maka kau memerlukan cat untuk membuat hidupmu lebih berwarna Dalam menjalani kehidupan Kita memerlukan teman untuk memberikan warna pada kehidupan kita Maka dari itu Jalani pertemanan dengan ketulusan Agar perpisahan Bahkan tak dapat memisahkan sang kalbu Sebaliknya Jika kita menjalani pertemanan dengan kebohongan Maka yang tersisa Hanyalah luka dan perpisahan Terima kasih telah menonton!